Tianggolo, kesurupan sedanteng, waktu tahan turun. Kali ini kami dari Punggol Tampeng menelusuri lagi jejak kerajaan mencapai. Sangat ekstrem sekali teman-teman. Hanya bisa dilewati oleh motor. Dan kakinya pada kenyakri. Huk, gak beli semua itu. Tony luka? Tidak. Itu daerahnya. Itu daerahnya. Udah hajur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bukutan Pring. Saya bersama mas Tony. Dan ini juga ada mas Andra. Berpertualang mencari atau menelusuri jejak kerajaan Majapahit. Di sini berada di salah satu persawahan yang sangat luas. Untuk menuju ke tempat ini teman-teman. Aksesnya sangat ekstrem sekali. Di situ yang sebelah kiri. Banyak rumput-rumput liat. Hanya bisa dilewati oleh motor doang. Kita coba untuk menuju ke daerah sini. Ayo, Tony. Semangat, Tony. Terima kasih. Itu ada batu bata merah. Kayaknya khas dengan kerajaan Majapahit. Kita coba samperin teman-teman. Bismillah. Sudah dipastikan bahwa Di sekitar sini ada sesuatu. Ini sangat luas ini sawah teman-teman. Jauh dari pemukiman warga. Terus Ada batu bata merah Yang khas dengan motif kerajaan Majapahit. Di mana? Coba di itu. Ambil saja, ambil saja. Itu tak terlihat. Tak terlihat notif. Coba di lihat terus. Dipersihin, dipersihin. Mana? Coba dibalik, 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 dibalik. Iya, teman-teman. Berarti memang di sini Ada sesuatu sitis Yang masih terpendam. Begitu, Tony ya? Iya. Logikanya begitu. Ini sudah Di area Yang jauh dari pemukiman warga. Tapi di sini Ada batu bata merah. Berarti memang Di sini ada sesuatu Situs Yang masih terpendam. Ini teman-teman Kita coba sekali teman-teman Di sini ada mes 67 jam G‑GAN T 아버지 Tata Terima kasih telah menonton! Kayaknya pecahan dari Tempigar teman-teman Kayaknya pecahan dari Tempigar Kayaknya pecahan dari Tempigar Kayaknya pecahan dari Tempigar teman-teman 11 waduk untuk penunjang pengairan persawahan di masa itu apakah disini juga termasuk dari salah satu waduk tersebut karena memang kalau melihat dari ini juga banyak sergihan pecahan batu batah oke teman-teman ini bukan batu batah sekarang besar-besar ini juga ada Tony siap ya menelusuri ya untuk melihat sesuatu yang ada disini oke sambil menunggu Tony ritual dulu dengan cara sebebanya kali ini saya berjalan-teman saya akan menemukan Tony apa yang bisa diceritakan kepada pemirsa penggotaan ke dengan apa yang dilihat oleh Tony tempat rumahnya seperti manggahala gitu ya itu bukan manggahala rumahnya para panggung-panggung ya gitu-gitu ya tapi rumahnya itu di sebelah sana di sebelah sana jadi di tempat ini tuh tempat pemukiman gitu tempat pemukiman warga gitu ini kan menurut geografisnya adalah tanah rawa tanah rawa dan yang bisa ditanemin oleh warga ada di arah sana saja dari sini udah nggak bisa karena ini nyumber ini air ini ini nyumber terus ini teman-teman sepuluh kemarau nggak pernah kering di sana juga ada tambak tambak udang tambak sembarang lah dan di itu di belakang Tony itu itu Tony coba kamu lihat itu ada putuk putuk itu istilahnya gundukan tanah ada empat gundukan tanah disitu gimana gundukan tanah itu mulai dari dulu memang seperti itu tidak pernah digerus oleh warga karena memang ada mitos-mitos tertentu gitu dan disini teman-teman sangat angker menurut warga di kedawang ini mungkin ada warga kedawang yang melihat video ini atau ada orang lain yang bisa melihat dengan keadaan disini ini ini masih tanah sangat bukan angkeri oboyo anget lah anget ada salah satu warga yang bercocok tanah disini dengan delapan orang kesurupan disini bebarengan kesurupannya bebarengan jadi kesurupan bersama-sama gitu loh teman-teman di daerah sini sangat anget sekali masih masih angker oke Tony dari keterangan itu tadi apa yang bisa Tony jelaskan lagi memang banyak ya Eko dalam kisih keangkaran gitu ada penunggu-penunggu yang masih sangat dominan disini ya itu ada empat gundukan tanah Tony disitu istilahnya kalau orang sini nyebutnya putuk putuk itu gundukan tanah mungkin teman-teman bisa tahu melihat cerita dari penemuan candipataan yang di lamungan penemuannya candipataan itu ya seperti itu ada gundukan tanah di tengah sawah setelah digerus digerus oleh warga akhirnya terlihat batu patahnya dan sekarang terlihat candipataan apakah empat putuk itu empat gundukan tanah itu ada suatu bangunan disalah satunya Tony coba dilihat tidak ada sama sekali tempat tempat-tempat bangunan gitu ya Eko yang saya lihat gitu gitu hanya memang gundukan tanah gitu saja ya betul jadi adanya pecahan batu patah seperti ini berarti memang adanya pemukiman di daerah sini dimana pemukiman tersebut adalah yang dihuni oleh para-para panglimanya kerajaan Majapahit begitu mas tersebut apakah daerah sini masuk dalam wilayah istana daerah kedawangan menurut Tony hampir dekat yang saya lihat ya hampir dekat dari kawasan Majapahit itu area Majapahit hampir dekat dengan area istana kerajaan gitu ya tetapi ini masih pemukiman warga biasa tapi sudah dekat dengan istana kerajaan artinya dekat dengan pusat kerajaan begitu mas teman ya betul ini mas Tony mencoba menggambar teman-teman apa yang ada di sini digambar oleh Tony mungkin gambarnya Tony gak tentu bagus tapi setidaknya dari keterangan gambar tadi ada titik-titik terang yang bisa dibayangkanlah betapa besarnya Majapahit dan pemukiman seperti apa yang ada di sini begitu teman-teman ini berada di pematang sawam ini jauh dari pemukiman ini teman-teman itu Tony lagi menggambar mungkin gambarnya agak begitu bagus tapi denah-denah pemukiman yang diceritakan tadi ada pemukiman yang dikhususkan untuk para panglima gitu mas Tony ini teman-teman istirahatnya 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 warga-warga biasa warga-warga biasa itu 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 yang saya lihat dalam masalah itu itu yang saya bisa jelaskan ini 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 yang dikhususkan untuk para panglima ini 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 di daerah mana kalau di sini ke arah sini di daerah sana terus yang ini di sini yang di sini yang di sini para warga para warga eh pasar lah ibaratnya pasar ya ya silahkan yang pacar itu ada tempat pemukiman warga gitu ke sini jadi rangkuman dari penulisan kita bahwa kita sudah menemukan pemukiman dari para panglima tadi gitu Mas Tony ya betul ada pasar juga di sini dan berarti padat padat penduduk dong iya betul artinya pemukiman di sini padat berarti iya betul sangat istimewa gitu tempat pasar tempat pemukiman warga gitu karena memang dari penulisan kemarin itu dekat sekali teman-teman yang di daerah itu sekitar 4 kg dari sini itu ada seperti jalan untuk para ratu jadi warga di sini mengatakan seperti itu ada jalan yang khusus untuk para ratu raja ratu majabahit dan ini ini adalah yang digambar oleh Tony ini yang di daerah sini dan ini adalah yang di khususkan untuk para panglima dan di sini tempat ini memang dulunya padat penduduk juga pemukiman yang padat begitu ya betul oke kita lanjutkan ke penelusuran penelusuran tempat-tempat lainnya tetap semangat dan mohon dukungannya untuk subscribe like dan share dan semoga manfaat bagi orang lain salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati